Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hai, nama ku Jane. Aku mau cerita paranormal experience waktu aku KKN di daerah Pamarican, Ciamis. Saat itu tahun 2015, aku KKN bersama dengan 4 orang temanku, 1 laki-laki dan 3 perempuan termasuk aku. Di sana itu kita menempati rumah yang cukup besar, rumah itu punya penduduk yang memang dikosongkan, karena yang punya itu kerja di Jakarta dan rumah itu adalah rumah yang paling besar yang kita temukan di desa itu. Awalnya itu kita nggak direkomendasikan buat tinggal di rumah itu dan salah satu pengurus kooperasi tempat kami KKN itu namanya Ibu Tuti atau kita biasa panggil Ibu Tut yang akan menjadi penanggung jawab kami di sana juga maksa kami buat tinggal aja di rumah lain gitu. Cuman begitu kami survei beberapa rumah yang direkomendasikan, kondisinya memang benar-benar ya rumah di pedesaan, di mana toiletnya berpisah dari rumah dan berhubung ada 4 wanita di kelompok kami yang biasanya tinggal di kota jadi bisa dibilang sangat pilih-pilih gitu untuk urusan rumah. Nah, singkat cerita, akhirnya kami berhasil gitu untuk membujuk Butut untuk membantu kami buat tinggal di rumah itu. Harga sewa untuk sebulannya itu murah banget Rp120.000 untuk semua fasilitas dan berhubung rumah itu besar dan fasilitasnya lengkap juga karena yang punya memang setahun sekali untuk pulang nengok orang tuanya yang ada di desa itu juga gitu. Nah, rumah itu semua di seluruh sisinya bercat hijau, ada tiga kamar dan fasilitasnya lengkap banget dari mulai kasur terus ada TV juga tapi TV nggak pernah kita nyalain sih terus ada peralatan dapur dan lain sebagainya lengkap banget. Selain itu juga punya halaman yang luas dan ditumbuhi cukup banyak pohon pisang di sebelah kanan dan cukup jauh dari tetangga kanan dan kirinya gitu dan di belakang rumah itu cuma ada tebing yang ke atas gitu loh jadi kayak tanah urugan jadi berbentuk kayak tembok tanah ketinggi ke atas gitu dan itu katanya menghubungkan dengan desa lainnya kayak gitu. Nah, tibalah nih hari kita tiba di rumah itu bawa barang-barang untuk KKN satu bulan. Nah, saat itu waktu tuh udah menunjukkan pukul 4 sore pada saat kita baru datang jadi kita langsung bagi kamar setibanya sampai di sana terus anggota laki-laki ini ini namanya Rian itu menempati kamar paling depan aku dan Andra temenku menempati kamar di tengah dan Eka dan Ina juga temenku itu menempati kamar paling belakang nah, kita beres-beres tuh dan saat itu tuh udah menjelang maghrib gitu kita lagi sibuk beresin barang-barang di kamar masing-masing tiba-tiba Eka dan Ina itu keluar kamar sambil teriak dan keliatan panik panik-panik kaget gitu loh jadi otomatis kita semua keluar keluar kamar dan menuju Eka dan Ina nah, Eka dan Ina ini kemudian bilang kalau tiba-tiba kamar mereka bau melati itu menyengat banget kemudian aku Rian sama Andra juga coba masuk untuk ngecek dan bener-bener bener aja itu bau melatinya menusuk banget seperti kayak ruangan baru disemproti parfum melati gitu loh disemprotiin ke seluruh penjuru ruangan gitu dan karena saking semenyengat itu jadi kan kita asumsinya kayak ini jangan-jangan memang ada parfum yang bocor atau ada parfum yang tumpah gitu nah, akhirnya kita ngecek tuh antara parfum mereka berdua nih gitu tapi gak ada tuh parfum tumpah atau parfum bocor dan mereka berdua juga gak ada yang pake atau bawa parfum aroma melati yang kayak gitu ini bener-bener aroma melati otentik bunga melati gitu gitu nah karena kita kasihan kan lihat Eka dan Ina yang kayaknya udah gak yakin buat tidur di kamar itu akhirnya kita memutuskan untuk semua anggota perempuan untuk tidur satu kamar aja berempat dan di kamar Ina sama kamar Eka yang akhirnya dikosongkan itu dijadikan tempat penyimpanan koper-koper pakaian nah, malam itu kita didatangin sama Bu Tut untuk ngecek kita nih ceritanya jadi kami juga gak cerita dulu nih masalah bawa melati di kamar belakang nah, terus Bu Tut nanya apa sudah sholat isa apa belum kemudian kami jawab ya belum terus akhirnya Bu Tut ngajak kami untuk sholat isa berjamaah kemudian baca yasin malam itu gitu dan setelah selesai ngaji Bu Tut bilang kalau setiap malam akan ada beberapa orang pengurus RT ini bakalan datang untuk ngecek dan berkeliling gitu saat ronda karena kebetulan Ina itu kan bawa mobil dan saat itu dikhawatirkan akan mengundang pencuri buat datang ke rumah kita gitu jadi ya mengantisipasi lah gitu nah, singkat cerita hari udah berlalu nih kamu sudah mulai bekerja di kooperasi tempat kita KKN nah, sampai akhirnya karena kita KKN itu selesai KKN di kooperasi maksudnya kerja di kooperasi itu sampai dengan sebelum maghrib kan kalau sebelum maghrib itu lampu warga udah pada nyala gitu ya dan itu arah dari kooperasi ke tempat rumah kita itu memang jalan lurus aja gitu di sebelah kirinya di sebelah kanan sorry di sebelah kanan adalah sawah membentang sebelah kirinya rumah-rumah warga gitu nah kita kita menyadari gitu awalnya Rian yang menyadari kalau cuma jalan di depan rumah kita doang yang dipasangin lampu jalan gitu sedangkan sepanjang jalan dari jalan raya bahkan itu gak ada lampunya gak ada lampu jalan ya cuman lampu rumah masing-masing aja gitu nah kita fikirnya sih mungkin karena rumah ini paling besar jadi makanya dipakein lampu nah suatu hari itu habis maghrib kita baru pada pulang dari kooperasi aku Ina Eka Andra berkumpul nih ya ceritanya di ruang tamu buat nonton drama Korea barang-barang dari dapur itu kedengeran suara orang masak heboh banget kayak tukang nasgor lagi buat pesenan pokoknya berang-berang gitu deh kayak orang masak bener-bener kayak orang masak rame rame banget gitu terus kita bilang nyeletuk gitu ya ini Rian kayaknya lapar banget deh makanya baru juga makan belum lama udah masak lagi jam segini gitu nah yang bikin kaget Rian itu ternyata malah keluar dari kamar terus kemudian bilang guys aku juga denger jangan dibahas ya terus kita kita bermanfaat jadi diem dong Rian juga jadi ikut duduk di meja tamu itu di kursi tamu itu sama kita dan suara masak di dapur itu masih kedengeran bener-bener masih kedengeran di malam itu kita gak ada yang berani ke dapur atau ke toilet karena takut dan kita juga berlima bener-bener tidur di ruang tamu itu di depan laptop dan gak ada yang beranjak gitu disitu karena takut dan ketika pagi-pagi kita ke dapur ya gimana ya kondisi dapur itu rapi seperti gak ada perubahan gitu cuman nih cuman wajan itu kan ngegantung jadi wajan itu kan melengkung nah dia tuh bolong di bagian tengahnya kayak ada yang pukul kenceng banget dari atas dan bolong sampe tembus bukan jatoh jatoh gitu loh kalo jatoh kan dari luar ke dalam ya ini dari dalam ke atas kan berarti ada yang mukul ya nah kita makin panik nih udah mulai aneh-aneh nih akhirnya cerita ke bu tut dari mulai yang wangi-wangi melati sampe dengan ke wajan itu nah bu tut itu cuman yang ngangguk-ngangguk aja terus bilang kalo malam minggu bapak-bapak mau ajak buat makan liutan di rumah sambil bakar ikan sama bakar ayam biar rame gitu gak keeng kalo kata orang Sunda malam itu bapak-bapak dateng tuh bawa bahan-bahan babakaran kayak ayam ikan dan lain sebagainya nah bu tut ini dateng sambil boyong cucunya keke namanya ini keke kebetulan tuna rungu dari kecil tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar jadi ya gitu kita pake bahasa tubuh ya karena bahasa isarat juga keke gak ada yang ngajarin gitu dan keke ini usianya 6 tahun dan gak bisa diim banget ini lincah banget pokoknya nah kami lagi kumpul ceritanya di halaman samping rumah ini halaman samping rumahnya bisa diakses dari pintu dapur jadi langsung pintu dapur langsung dibuka pintunya langsung ke halaman samping rumah nah beberapa bapak-bapak ini lagi ngipasin yang ikan yang sedang dibakar itu kita nih perempuan-perempuan ada yang lagi ngoles ayam potong-potong sayur terus ada yang sambil ngobrol juga nah si keke ini yang sebelumnya ada di dalam rumah itu lagi main sama Rian tiba-tiba lari menuju kami terus kemudian keluar ngedeketin neneknya yang lagi di luar area dapur pokoknya di luar nah begitu keluar ini si keke ini langsung berdiri mematung menghadap ke pohon-pohon pisang yang ada gak jauh dari halaman pokoknya kira-kira sekitar 3 meter lah dari pintu halaman itu berarti kan dari pintu dapur sorry dari pintu dapur deket banget gitu nah tiba-tiba keke itu ngelambai-lambaiin tangan ke arah butut kayak yang pengen menunjukkan sesuatu gitu nah kan kita semua jadi mengarahkan perhatian ke si keke gitu nah tiba-tiba keke ini menyilangkan tangannya nih di depan dua-duanya dan menggoyangkan nih tubuhnya ke kanan dan ke kiri dan langsung telapak tangannya diarahkan ke atas kepala seperti menirukan pocong butut yang terkejut ini langsung mengendong keke dan masuk ke dalam kami berempat sontak terkejut dan akhirnya ikut masuk buat deket-deket aja sama butut gitu ya nah butut itu kemudian bilang ke kita menenangkan juga gitu gak apa-apa gak apa-apa tenang ya tenang ya kalian rame kok disini bapak-bapak juga pada jagain jangan takut ya pokoknya dibilanginnya kayak gitu lah gitu nah udah tuh kita lupakan gitu yang kejadian malam itu gitu ya nah akhirnya di akhir pekan itu akhir pekan di minggu ketiga itu kita mutusin buat liburan ceritanya kepangandaran karena jarak dari tempat kita ke KKN kepangandaran itu cuma sejam gitu nah Rian ini udah janjian duluan sama temen-temennya jadi Rian udah pergi duluan sama temen-temennya dan kita berempat nih berencana yaudah kita kesana sambil nyusul Rian aja terus pulangnya bareng-bareng gitu pulang lagi ke rumah KKN-nya ketika pulang ke rumah itu selang dua hari dari hari kita nyampe lagi Rian itu demam dia bilang sakit sekujur tubuh bersakit terus demam terus ngigo ngigo ngigonya tuh mau pulang karena Rian kebetulan orang Jepara jadi Rian itu ngomong pake bahasa Jawa mau pulang mau pulang gitu artinya tapi pake bahasa Jawa gitu nah itu kita udah bawain obat udah diantar ke klinik tapi demam itu naik turun-naik turun gitu karena malam itu kita berpikir buat kayaknya bawa ke rumah sakit aja deh takutnya DBD atau apa gitu kan kalau demamnya gak stabil nah ini butut dateng nih malam itu sama beberapa bapak-bapak yang biasanya buat kontrol kita juga gitu nah ngeliat Rian demam kayak gitu terus butut nanya ke aku kok bisa demam gitu aku bilang habis pulang dari pangandaran sakit kecapean kali ya ya kecapean mungkin tapi kok Rian doang ya kata butut gitu nah akhirnya ya kalau orang di desa mungkin ya gitu mungkin langsung aja ini bisa nih di di tolong pake doa-doa dari Kiai gitu ya akhirnya butut ngajak aku buat ke rumah Kiai nah sesampainya disana bapak-bapak Kiai itu te bilang iya te anu di bumi hejo atau seningang naunuae bilangnya gitu artinya ini yang di rumah ini yang tinggal di rumah hijau itu ya udah liat apa aja disana aku ngerti kan maksudnya artinya apa tapi aku gak paham nih maksudnya apa gitu liat apa gitu maksud Pak Kiai itu tuh dan aku gak berani juga nanya gitu nah sampainya eh sesampainya dirumah Rian ini menggigil butut itu minta kita buat masukin air panas ke dalam botol buat menghangatkan kaki bawahnya itu loh karena menggigilnya kan dari bawah ke atas kata dia gitu itu air panas itu itu Andre yang masukin itu botol itu sampai penyok saking kepanasan gitu loh dan kita bawa dari dapur ke kamarnya juga dalam kondisi ditahan pake lap gitu terus ditaruh di kakinya Rian itu bener-bener ditaruh di kakinya Rian yang pake kosaki ya jadi gak langsung skin kena kulit gitu maksudnya kan maksudnya buat ngurangin rasa dingin gitu nah tiba-tiba ada bapak-bapak nih masuk terus bilang pake bahasa Sunda ini rame banget segala macan segala pasukan pada keliling kata dia gitu habis ngapain ke pangandaran nah kata bapak-bapak itu ya nah Rian ini kan masih menggigil ya gak lama ini gak tau efek air gak tau emang demamnya emang udah waktunya sembuh gitu ya gak lama Rian ini melek nih matanya udah mulai membuka matanya terus dia teriak panas di kaki gara-gara botol yang sebenernya kita udah taruh 15 menit itu dan dia baru ngerasa kepanasan agak gak make sense gitu ya nah bapak-bapak itu udah ngeliat Rian terus dia keluar terus dia jadi kan pintu tuh kalo pager orang di desa itu kan dari semen gitu loh dan bisa didudukin gitu nah si bapak itu duduk disitu tuh di pager itu bapak-bapak itu duduk disitu gak tau bacain doa atau apa gitu ya aku gak ngerti terus kemudian dia masuk lagi ke dalam rumah dia nanya ke Rian dia ngapain di pangandaran Rian mandi ya di sungai terus ngomong sumpral apa sih misalnya ya ngomong sembarangan lah gitu pipi sembarangan dan lain sebagainya ini kan kita gak ada yang tau juga ya Rian itu sebenernya rafting apa gak tuh karena Rian tuh gak cerita dan temen-temennya juga gak ada yang cerita kalo dia tuh rafting gitu akhirnya si Rian tuh ngaku kalo saat itu tuh dia rafting sama temen-temennya di kawasan pangandaran dan memang dia sama temen-temennya itu ya memang gak jaga omongan gitu saat itu tuh nah bapak itu bilang rumah tuh katanya udah dikelilingin banyak makhluk dan dicampur sama makhluk yang memang tinggal di rumah ini makanya penuh banget gitu pas dia masuk ke rumah tuh tapi sekarang katanya udah gak dan kita ya balik lagi karena kita semua gak ada yang bisa liap dan cuman ngerasain gitu doang ya kita cuman diem aja tapi memang kita mengiakan saat itu tuh memang udara tuh panas banget dan Rian tuh menggigil gitu kayak yang lebih pengap dari biasanya pengap gitu ya tapi kita mikirnya mungkin karena kita capek seharian gitu dan faktor banyak orang juga di rumah gitu dan udah akhirnya Rian membaik dari saat itu nah ini udah masuk kembangan terakhir siang itu kita diundang ceritanya ke rumah butut buat ngerujak sama ibu-ibu di daerah sana gitu ya tiba-tiba nih ada ibu-ibu yang bilang kok berani sih tinggal di sana di sana mah tempat uka-uka kata ibu-ibunya gitu nah kita langsung liat-liatan gitu kan hah uka-uka gitu uka-uka gimana bu gitu kita sambil penasaran karena mumpung udah minggu terakhir gitu ya udah ya sisa tiga hari lah sebelum pergi gitu jadi udah lah sekalian aja kita bongkar gitu ya kenapa rumah itu tuh gitu lah uka-uka gimana bu gitu iya uka-uka katanya dulu nih rumah itu baru dibangun ibunya yang punya rumah itu ceritanya lagi berbersih karena baru dibangun kan jadi banyak debu ngepel segala macem sore-sore itu masih terang katanya masih terang banget ya dia lagi nyuci di kamar mandi pintu dapur yang ke arah halaman ke arah halaman samping itu dibuka gitu yang tepat si keke itu nah pas didengar sama si ibu itu ibu itu lagi nyuci kok telinganya itu nyak-nangkep kayak ada suara orang nyeret-nyeret di belakangnya jalan terseret gitu loh pas ditengok pocong siang-siang nyeret kafannya terus ibunya terus teriak-teriak kan ibunya shock teriak-teriak keluar rumah dan pingsan terus udah dari hari itu ibunya gak mau kesana lagi beda-beda gak mau kesana lagi makanya rumahnya beda-beda gak ditempatin karena ya gak ada yang berani nempatin gitu kita semua kaget dan percaya gak percaya gitu dan diperkuat tapi ya sama argumen ibu-ibu lain yang mengiakan juga cerita dari ibu itu tapi ya kita mikirnya yaudahlah toh udah mau pindah juga ya rumah itu udah mau meninggalkan rumah itu jadi yaudahlah gitu kan dan nih alasan kenapa cuma jalan depan rumah itu doang yang dikasih lampu itu gak lain karena dulu banyak orang yang lewat sana itu ditampakkan pocong di area pohon pisang makanya itu dikasih lampu biar gak terlalu menakutkan walaupun tetap aja sepi banget bener-bener sepi dan yang bikin kita makin kaget ibu itu ibu iya ibu-ibu itu bukan cuma satu dua ibu doang ibu-ibu itu juga bilang kalau belakang rumah yang tebing tanah ke atas itu atasnya adalah pemakaman umum orang-orang di desa situ bener-bener langsung pemakaman umum tanahnya itu ya langsung mengarah ke rumah kami gitu jadi ya yaudah gitu ya yaudahlah pantesan aja gitu dan akhirnya yaudah kita udah deh selesai kakak ini gitu ya sekian cerita dari aku yang jelas banyak banget gangguan disana tapi yang aku ceritain yang tadi aja ya mudah-mudahan berkenan terima kasih kirim cerita kamu ke alamat berikut do you see what i see selamat menikmati selamat menikmati